Terima kasih. Pemberlakuan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menuntut adanya pengalihan kewenangan yang berimplikasi pada pengalihan personil, pendanaan, prasarana, dan dokumen. Agar pengalihan ini berjalan efektif sesuai batas waktu yang ditetapkan, maka diperlukan peran pemerintah daerah untuk melaporkan setiap progres dari proses pengalihan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah Aceh, Dr. Andes Dermawan MM pada saat membuka rapat kegiatan penataan perangkat daerah dan percepatan pengalihan di Gedung Serbaguna Sekretarian Daerah Aceh. Baik, kompeten kota, kompeten kota, provinsi, provinsi, dan pusat. Ini intinya berlakunya nasional. Yang menjadi catatan bagi Aceh, disamping itu harus kita laksanakan. Ini tidak terlepas, kita ada undang-undang No. 11 tahun 2006 tentang pemerintahan akhir. Saya keras ini menjadi catatan yang sangat-sangat penting bagi kita semuanya di Aceh. Jadi, saya bilang dalam perumusan-perumusan ini, Pak Ketua Tim dan Rekan-Rekan dari pusat, ini nanti jangan seakan-rekan harus kita mengaju pada onan-onan 23 tanpa memperhatikan onan pos 11. Itu bermasalah bagi Aceh. Jadi, oleh karena itu, saya kira itu menjadi penting bagi kita. Jadi, dari pertemuan ini, yang penting, adanya pemahaman dan persepsi yang sama. Jadi, pada tataran pemerintahan pusat terhadap undang-undang No. 23 ini, tentu persekuensi perubahan perusahaan pemerintahan di antara pusat, provinsi, kubat, dan kota. Saya harap, ini kawan-kawan dari SKPA dan kawan-kawan pada sekitaris daerah, tolonglah, apa, ini kawan-kawan dari pusat ini akan bermarkah di Aceh ini 3-4 hari, Pak Terbin ya. Tolonglah bantu kita pay up data yang sebenarnya. Nanti hal-hal yang kebijakan juga harus laporkan kepada kami, dan kami akan laporkan kepada Pak Gunur, dan Pak Gunur juga akan berpunasih ke pusat.